Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman bagaimana kabarnya mudah-mudahan hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat nah teman-teman kali ini saya akan membahas sedikit mengenai seorang artis papan atas yaitu Vitalia Sesa yang ditangkap polisi karena kedapatan menggunakan narkoba beritanya cukup tersiar dimana-mana bahwa artis ini teman-teman memang artis senior dan sudah banyak dikenal yaitu Vitalia Sesa kalau kita ingat di era ada korupsi sapi Fatonah ini nama Vitalia Sesa ini dikait-kaitkan dengan Fatonah kemungkinan ada hubungan khusus antara Fatonah dengan Vitalia Sesa nah kali ini teman-teman Vitalia Sesa tidak ada hubungan dengan Fatonah tetapi hubungan dengan kepolisian karena terjerat kasus narkoba nah kalau kita lihat teman-teman berita di media online ini dari detik positif narkoba Vitalia Sesa jadi tersangka dan ditahan ini gambar dari Vitalia Sesa masih cantik teman-teman kemudian berikutnya Vitalia Sesa ditangkap karena narkoba instagramnya di geruduk itu teman-teman beberapa berita headline mengenai Vitalia Sesa yang merupakan aktor model dewasa yang namanya cukup tenar nah kalau kita lihat teman-teman berita dari Vitalia Sesa ini beliau ditangkap di sebuah apartemen bersama teman prianya yang menggunakan narkoba dan pada waktu dia ditangkap ini sedang mengkonsumsi narkoba kita lihat teman-teman beritanya lagi bahwa model Vitalia Sesa positif menggunakan narkoba dia ditapkan menjadi tersangka hasil tes urin kepada dua orang ini pasangan ini positif sabu yang kedua amfetamin yang ketiga benzo kandungan happy five itu benzo kata kapit humas polda metro kompes Yusri Yunus dalam jumpa pes di polres Jakarta Barat pada hari Kamis 27 Februari 2020 Vitalia Sesa dijerat dengan undang-undang 35 tahun 2009 tentang narkotika ancaman 5 tahun penjara ujar kompes Yusri nah itulah teman-teman berita terkait dengan Vitalia Sesa yang ditangkap oleh polisi dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena menyalahgunakan obat terlarang artis yang terkena narkoba ini tidak hanya Vitalia Sesa yang sebelumnya baru-baru ini adalah Lucinta Luna itu juga kedapatan menggunakan narkoba dan sekarang juga ditahan jadi dalam pekan ini ada dua artis yang terjaring narkoba dan harus mempertanggungjawabkan dan sementara ini ditahan kalau kita lihat teman-teman kenapa orang-orang itu menggunakan narkoba saya baca beberapa referensi itu ternyata pertama dia itu kesepian sepi jadi kalau orang kesepian itu ada-ada saja cara agar tidak menjadi sepi jadi kenapa sepi di dunia digital teman-teman kita itu sebenarnya punya banyak teman dan teman itu ada di dunia maya ini dunia digital yang sebenarnya kita itu berteman dengan kesepian kesunyian karena kita tidak berteman dengan orang-orang yang real orang-orang yang ada di dunia maya kalau kita main WA aktif kita bermain WA menghubungi sana ngobrol sana ngobrol sini punya teman sana punya teman sini ini kan maya orangnya itu loh tidak ada di depan kita orangnya di entah kemana dia kemudian kita main youtube facebook instagram twitter itu semua kan kita berhubungan dengan orang yang tidak terlihat di depan kita artinya orang jauh di sana ini merasa kesepian nah untuk mengusir kesepian itu dia menggunakan salah satunya adalah narkoba itu pertama kemudian yang kedua adalah karena stres depresi banyak pekerjaan sibuk dituntut pekerjaan sana sini yang membuat mereka tertekan akhirnya pelariannya menggunakan obat terlarang seperti narkoba ini salah satu alasan diantara mereka yang terjari narkoba kemudian yang berikutnya kenapa orang menggunakan narkoba salah satu diantaranya adalah karena kompetisi ketika ada pertandingan untuk menambah adrenalin untuk menambah semangat maka ada orang yang menggunakan doping doping itu obat terlarang yang fungsinya untuk menambah stamina ini salah satu alasan juga kenapa orang menggunakan obat terlarang atau menggunakan narkoba karena kompetisi untuk memenangkan pertandingan dia menggunakan narkoba kemudian berikutnya teman-teman alasan orang menggunakan narkoba itu karena ingin ketenangan jadi ingin tenang orang ingin tenang dia mengonsumsi narkoba agar dia enjoy menikmati dengan ketenangannya jadi ini pernah ada pengakuan juga dari orang-orang yang menggunakan narkoba karena dia ingin ketenangan padahal ketenangan yang dia rasakan adalah ketenangan semu ketenangan yang tidak hakiki karena hakikatnya ketenangan itu adalah tercapainya sebuah kebahagiaan lahir dan batin jadi bukan kebahagiaan lahir batinnya semu karena dia menggunakan obat obat itu adalah salah satu sarana untuk mendapatkan ketenangan padahal ketenangan yang dia dapatkan adalah ketenangan yang semu orang mendapatkan ketenangan harusnya tidak menggunakan obat-obat seperti itu dia sihat lahir batinnya tanpa obat baru dia akan mendapatkan ketenangan itulah teman-teman pembahasan kita pada hari ini terkait vitalia sisa yang tertangkap oleh aparat kepolisian karena menggunakan narkoba dan dia harus mempertanggung menjawabkan perbuatannya dan beberapa alasan tadi sudah saya sebutkan kenapa orang menggunakan narkoba tetapi pada intinya orang menggunakan narkoba itu sebenarnya adalah menghancurkan dirinya sendiri masa depan akan suram kalau menggunakan narkoba buktinya sudah ada seperti lucinta luna dan vitalia sisa ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya artinya masa depan dia itu akan menjadi baik kalau dia bertopat tidak mengulangi perbuatannya dan akan menjadi buruk kalau dia mengulangi setelah keluar dari penjara menggunakan narkoba kembali karena tidak ada untungnya menggunakan narkoba itulah teman-teman pembahasan kita pada hari ini dan sekali lagi jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati